Rusia kembali melaporkan serangan pesawat tak berawak atau drone di negaranya. Sebuah drone yang diduga berasal dari Ukraina mendarat di Bryansk pada Rabu 5 April. Akibat serangan ini, satu orang dilaporkan terluka. Gubernur setempat, Alexander Bogomas, menyebut insiden terjadi tepatnya di distrik Suzemski. Distrik tersebut memang berbatasan langsung dengan Ukraina. Bogomas menjelaskan drone yang diduga berasal dari Ukraina itu menjatuhkan peledak. Akibatnya seorang warga Rusia mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara ledakan ini tidak menimbulkan kerusakan material di sekitarnya. Untuk diketahui, Bryansk dan wilayah Rusia lainnya yang berbatasan dengan Ukraina memang kerap mengalami serangan. Sebagian besar insiden melibatkan serangan drone dan artileri lintas batas serta penembakan mortir. Namun wilayah Bryansk mengalami serangan besar teroris Ukraina pada awal Maret lalu. Kala itu sekelompok pria bersenjata menyeberang ke wilayah Rusia sebelum menyerang warga sipil dan menanam alat.